Nah, ini juga banyak yang awam ini soal apa? Kenapa gitu ya? Iya, kenapa. Kenapa Pak Joko sampai seperti itu? Iya, iya, iya. Karena dari perjalanan, perlaksanaan perjanjian yang mulai tahun 2002 Desember, yaitu... Itu Pak Joko sudah keluar ya dari pengadilan. Kita langsung mengikutinya ke sawo ya. Kita langsung ke sana. Ini teman-teman GPS di sini semua. Langsung ngumpul, kita langsung ikutin pakai motor. Nah, itu tadi Pak Joko kan sudah pulang, sudah keluar dari pengadilan. Dan ini kita sekarang lagi ke kantor advokatnya atau pengacaranya Pak Joko. Jadi kita mau tanya-tanya karena tadi banyak yang kipu. Banyak teman-teman yang komen katanya masalahnya, perkaranya apa. Dan kalau diminta doa, banyak yang kipu, pokoknya bangga yang bingung. Jadi kita juga permasalahan utamanya kita nggak tahu. Makanya kita ini ngamperin Pak Joko ke kantor pengacaranya. Tapi ini saya belum masuk karena kita masih nunggu teman-teman lainnya. Itu tadi bables guys. Pak Joko kenceng sekali. Saya naik motor laki soalnya. Naik motor laki, jadi motor CB. Jadi agak kenceng. Teman-teman tadi pak medik, jadi agak lambat. Jadi tadi saya nunggu di pinggir jalan, dia malah bablas semua. Sudah tak tilpun, tapi sudah tak serlog lokasinya di sini. Dan sekarang sudah menuju ke lokasi sini semuanya, teman-teman EPS. Jadi kita nanti bareng-bareng akan tanya-tanya apa. Permasalahannya kita juga nggak tahu. Untuk masalah detailnya kita nggak tahu ya. Cuma kalau masalah yang denger-denger itu sudah agak tahu. Tapi kita kan nggak berani. Nggak berani nge-up kalau masalahnya yang benernya belum tahu. Makanya kita masih nge-up-nya itu berjalan ke Pak Joko, berangkat ke pengadilan. Kalau nge-up permasalahan kita belum tahu guys. Jadi kita juga mau cari informasi yang detailnya, yang realnya, yang pastinya. Kalau belum pasti kita nggak berani nge-up masih ya guys. Cuma pastinya kan berangkat ke pengadilan itu pasti tadi udah berangkat. Cuma untuk perkaranya kita nggak tahu. Jadi nggak berani nge-up yang aslinya ya. Yang pastinya kalau belum tahu aslinya. Oke kita sambil menunggu teman-teman. Kita nanti nggak berani masuk dulu. Kita tunggu teman-teman yang lain datang. Baru kita masuk ke kantor pengacaranya Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kita sekarang sedang bersama dengan tim kuasa hukum dari keluarga Pak Rp. Yuga betul ya? Ya betul. Dengan, kalau siapa? Saya dengan Pak Ribut Boyadi. Ribut Boyadi. Bapak Ribut ya? Ribut Boyadi. Ribut Boyadi. Ini sudah bisa meluangkan waktu ya untuk teman-teman YPS di sini. Banyak penasaran Pak. Terutama penggemarnya Pak Reng. Pak Rok. Itu bisa dikonfirmasi Pak. Kemarin kita mengadakan bahwa Pak Joko ke pengadilan itu ngapain sih sebenarnya gitu loh Pak Reng. Jadi Pak Joko ke pengadilan ini dalam rangka melaksanakan hak hukumnya. Hak hukumnya. Hak hukumnya terkait dengan keinginan dari Pak Joko, sekeluarga termasuk keinginan dari awanannya. Pak Reng. Pertanyaan kerjasama sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Baik Pak. Jadi mungkin kalau orang awam kan bicara pengadilan mungkin agak gimana. Padahal itu justru solusi yang baik. Ini memang itu yang harus dihargai dalam tatangan hukum di Indonesia harus seperti itu. Jadi tidak main jalanan jadi melalui prosedurnya. Ini yang ditempuh oleh Pak Joko sekeluarga. Dengan cara yang baik justru hukum ini biar selesainnya enak gitu ya. Ini juga banyak yang awam ini soal kenapa Pak Joko sampai seperti itu. Karena dari perjalanan perlaksanaan perjanjian yang mulai tahun 2002 Desember. Itu menurut dari Pak Joko sebaiknya 2022 berjanjiannya. Oh iya. Desember 2022. Tentang itu jalan-perjalanannya itu pihak manajemen itu pada melalihkan kewajibannya. Nah salah satu, melalihkan salah satu kewajibannya. Oke. Oke. Jadi itu. Jadi melalihkan salah satu kewajibannya sehingga membuat Pak Joko sebagai orang tua dari artis parel. Ini merasa ini gak nyaman untuk diteruskan. Oh. Karena akan menimbulkan nanti akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tentunya. Bahaya sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar Pak Joko mengatakan hak hukumnya mengajukan kegiatan. Oke. Menurut Bapak Riput Puryadi sendiri, hal itu cukup memungkinkan Pak ya. Jadi ini ya. Hal-hal yang tadi itu gak nama. Jadi alasan. Iya. Tentunya kan itu kan di perjanjian yang dibuat di notaris itu kan disebutkan klausul tentang syarat untuk dia bisa diajukan. Terus secara dalam mengubahkan hukum pun juga dia dalam hukum pun dalam tatanan norma hukum di Indonesia yang berlaku itu juga bisa. Jangan lakukan jika dalam perjanjian salah satu pihak yang merasa dirugikan itu bisa dia untuk memutuskan perjanjian. Semuanya itu nanti kita tahu nanti kan di persidangan, nanti kita buktikan semua di persidangan, nanti kita serahkan semuanya semuanya kita putusan hakim nanti. Semoga hakimnya juga. Kita minta mohon doa dan dukungan ya tentunya kepada masyarakat untuk jenisnya bagi pecinta farel. Karena apa yang kami diperjuangkan oleh orang terfarel melalui kami ini adalah jumlah-jumlah untuk masa depan farel. Demi kebaikan farel. Terus ngomong sidang nanti kan banyak yang awam juga. Alurnya itu kan kapan hari, kok berangkat lagi ke sana? Itu sebenarnya sidang apa? Katanya ada mediasi yang lain macam. Kalau sebelumnya itu kan sidang mediasi. Mediasi itu dalam perkara perdata itu suatu kewajib. Sempatan wajib harus ditempuk. Jadi sebelum diadakan pemeriksaan pokok perkara itu diwajibkan pihak-pihak itu dilakukan mediasi oleh mediator. Tapi mediasi yang dilakukan oleh mediator terhadap penggugat dengan tergugat, waktu itu prinsipal juga hadir. Langsung Pak Joko dengan Pak Sidney juga hadir. Akhirnya kesimpulan terakhir mediasi yang kedua. Mediasi tidak ada, tidak ada kesepakatan. Sampai dua kali? Iya, dua kali. Jadi akhirnya dari mediator menyerahkan karena ada gagal, membuat laporan gagal mediasi, diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dilanjutkan kepersidangan pemeriksaan pokok perkara ini. Yang dimana dilakukan tadi itu? Tadi itu. Itu mulai pembacaan kugatan sebenarnya tadi. Tapi sudah mulai persidangan lalu ya yang mulai tadi. Baik. Ya, tahap-tahap mediasi sudah selesai sehingga pemeriksaan pokok perkara. Tadi agendanya adalah pembacaan kugatan. Persidangan ini karena kita melalui mekanisme ekot, sistem ekot. Nanti agenda menjawab juga itu melalui elektronik juga murah email. Jadi tidak langsung datang fisik ke pengadilan. Kecuali pada waktu pembuktian nanti. Baru diketemukan semua. Baru kita persidangan secara manual di persidangan. Antara pihak penggugat dan tergugat. Oh jadi tadi itu pihak tergugat melalui elektronik? Tidak. Oh adik-adik. Tentu sidang selanjutnya ada sidang jawaban. Habis itu ada sidang namanya replik. Ada duplik. Itu melalui. Ima yang bener-bener elektronik ya. Berarti tadi lengkap ya? Lengkap. Lengkap hatinya dari pihak tergugat. Kuasanya hadir dari dua orang. Tapi dari tiap tergugat sendiri. Sejauh ini seperti memiliki bantahan atau bagaimana? Belum nanti. Di jawabannya akan kita tahu. Di sidang selanjutnya Pak ya. Oh iya. Karena tadi dari pihak sini ya. Iya. Jadi kita takkan tahu apa bantahnya mereka. Kenapa membantah atau penjawab apa yang telah kami sampaikan melalui gugatan dari itu. Nah tentunya mungkin yang tidak benar akan tidak dibenarkan dia. Yang benar mungkin dibenarkan nanti kita lihat di jawabannya nanti. Baik. Nah terhadap jawaban dari pihak tergugat kami dikasih. Jadi punya hak sebagai kesempatan namanya mengajukan replik untuk membeli mau apa namanya menanggapi jawaban dari tergugat. Itu namanya replik. Berikutnya juga begitulah ditabukkan juga itu namanya duplik. Oh iya iya iya. Tahu sedikit-sedikit aja. Makanya dengan ini kan termasuk pencerahan hukum Pak ya. Jadi itu aja ya. Jadi kita memang kami waktu itu berharap persoalan ini bisa selesai dengan musawarah atau pada waktu mediasi. Jadi rupanya tidak ada kesepakatan. Karena kami tetap bersyukuh untuk ingin memutuskan perjanjian itu. Sebentar dari pihak tergugat ingin bersyukuh, ingin melanjutkan perjanjian. Jadi ya enggak ada titimuannya. Oh gitu. Oke oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Terakhir mungkin untuk menutup harapannya aja Pak. Dari mungkin Bapak dan juga Pak Cokong gitu. Kalau harapan kami dari tim nasihat hukumi tentunya apa yang kami sampaikan oleh gugatan. Karena itu bukan semata-mata yuk di hari bayi. Memang itu adalah keinginan. Murni sebenarnya keinginan dari saudara parel. De parel. Karena Pak Cokong juga yang merasakan semuanya itu kan de parel sebagai artisnya. Karena kami ini kan ingin mengandat kalau bisa biak-biak yang terkait juga tergugat itu. Ya suka rela sebenarnya. Dibukakan gitu harinya. Supar rela untuk menyetujui. Itu keharapan kami seperti itu. Karena betul juga kalau dalam satu perjanjian salah satu pihak itu sudah tidak nyaman. Boleh nggak? Dan yang diharapkan itu kan kalau namanya perjanjian itu kan bisa dilaksanakan secara buka rela. Makanya kalau tidak nyaman terus oleh dia melaksanakan perjanjian dengan cara terpaksa juga nggak bagus juga. Terutama bagi di parel yang masih itu mungkin masih anak yang masih depannya masih jauh. Jauh psikologisnya kan kasihan juga. Sudah nggak sakit ya Pak. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Saya kira Pak Joko kayaknya seperti itu juga. Jadi akan dilakukan Pak Joko kan Joko semangatnya bukan untuk kepentingan Pak Joko. Tapi melihat anaknya. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih.